halo, wassalamualaikum kembali lagi bersama saya, Iqbal di channel 10M hari kedua kita di Belanda dan hari kedua aktivitasnya mau main sepedaan di kota Amsterdam kita berangkat dulu di Amsterdam Central tempat nyewa sepedanya sekarang kita sudah sampai di Amsterdam Central mau jalan jaki sudah kayaknya seratusan m dari Amsterdam Central baru di lokasi penyewaan sepeda nama tokonya Discord Metalbike sewanya berapa tadi ya? oke, kita nyewa 3 jam terus nyewaannya unik jadi kalian bisa pilih mau tipe yang repnya di tangan, atau repnya di kaki atau di pedal sampai-sampai di tempat peniwaan sepedanya di satu lorong di dalam kota Amsterdam kita sudah dapat sepedanya, sekarang kita berada di National Monumennya dekat Dunn Square kita bahas masalah sepedanya ya oke, sepeda yang pertama saya sewa, repnya ada di kaki jadi kayak rem sepeda, rem torpedo gitu hanya saja nggak langsung nge-lock ban belakangnya, dia masih kayak rem biasa terus, disini ada kuncinya ada 2 kunci ya, satu yang rantai, satu yang ngunci ban belakang kalau diparkirin, jadi harus kita kunci sepeda kedua yang saya sewa untuk istri sepeda yang remnya ada di tangan ajaibnya sepeda ini lebih mahal 1,5 Euro dibandingin sepeda saya yang rem kaki, remnya ada di kaki sekarang kita mau lanjut ke next stop kita namanya Singgel Singgel adalah kanal di Amsterdam ya yang ngelingkarin kota Amsterdam capek juga barusan ngegowes dari National Monumen yang ada dekat Darm Square terus kita ngarah ke kanal dari kanal kita motorin terus balik lagi ke nggak tau ketemunya di Darm Square lagi terus kita lanjutin terus ngarah ke Amsterdam Central dan akhirnya kita sampai juga di Newark satu point yang abis ngegowes tadi sekarang mau nyari apa yang? tempatnya mau nyari makan siang apa nama tempatnya yang? Albert Kaip Market kira-kira kayak gitu menulisannya Albert Kaip Market kita mau nyari Albert Kaip Market 9 menit kalau nih sepeda 9 menit sekitar 2,5 kg ya saya udah sampai di Point Albert Kaip Market sepeda juga udah diparkirin sekarang kita jalan yuk ke pasarnya gorengan tuh selalu menarik ya kita nyobain trafis dan kan si sausnya engga guys kita menunggu-munggu yang di parking ini oh ini adalah cakepati ya oh ini adalah cakepati ini adalah cakepati cakepati setelahnya kita mau cobain stroffle ini yuk ini yuk stroffle yuk stroffle ini kayak gini nih eh, terus bisa muka yang mana ya? scruffle original, super, oh super big hmmm i'll have the chocolate original the chocolate scruffle, tipis ada isi, di dalamnya ada caramel eh caramel, original chocolate enak gak? enak? enak? hmmm gimana rasanya? mirip apa kalo di Indonesia? tau kui-kui kampung yang dilipet itu gak? iya kui kipas ya mas? cuman ini terbentang kui kipas terus dikasih madu atau caramel di dalamnya mirip, soalnya dia kayak biskuit udah habis udah habis oh iya udah habis ya nah ini bootnya halal kayaknya rapi enak 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 hey oke kita tahu enak enak agar satu penjajianan yang ada di Lwanda penjajiannya pakai tepung gula dengan pakai butter supain ya kita main pakai butter nya juga kita main pakai tepung gula enak nggak kering di dalamnya rasa basah di dalamnya rasa butter nya, rasa dingin-dingin gini, makan mini pancake ditemani sama kopi hangat, enak banget di belakang kita adalah pasar bunga terapung, Bluheim Market mari kita jalan-jalan ke dalamnya ya, ayo disini kan legal bisa tanam sendiri bener ya bisnis gampang nih biar cepet kaya ini apanya nih? bijinya ya, atarnya oh, buat ditanamin ya? orang, jadi nanti berbunga, jadi biji belet nah gitu biji bawahnya gitu udah selesai jalan-jalan di pasar bunganya kita mau nge-goes lagi ke daerah tempat pengembalian sepeda karena disini kita mau naik kanal sepedaan di Amsterdam enak banget pertama, cuacanya enak, udaranya bersih terus ada jalur khusus untuk sepeda jadi kaya bawa mobil aja ada jalur kiri dan jalur kanan khusus untuk sepeda dan motor halo, kita sekarang udah mulai atas kapal main kamal ya selamat menikmati lalu kaya lalu atau yang sehingga 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 juga sehingga sehingga yang sehingga Kami baru aja selesai tour, kanal tour 1 jam bersama flagship, ditemani di krunya Simon dengan Tritsa. Tour 1 jamnya bener-bener enjoy, ee.. terus menarik banget, karena krunya bisa mengejok dan memberikan informasi yang sangat informatif mengenai Belanda. Ternyata Walk to Go ini salah satu makanan halal di Amsterdam. Menu-menunya Asia banget, bisa pilih pakai nasi atau pilih pakai noodle. Nah ini dia, Walk to Go. Yang, buka Yang. Ini Kung Pao Beef ya. Betul kan? Kung Pao Beef. Sampai di sini dulu untuk video hari ini. Jangan buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa comment, like, dan subscribe ya. Supaya kita tetap semangat bikin video-video ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.